Nomor 66 Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal Dengan sudut elevasi alfa Ketika jarak tempuh mendatarnya sejauh R Peluru mencapai ketinggian maksimumnya yaitu Y Jika alfa sama dengan 45 derajat Maka ketinggian maksimumnya ini berapa Jadi ini kita sket dulu Seperti ini sketnya Jadi peluru ditembakkan dengan sudut 45 derajat Nah ini sudutnya adalah 45 Nah peluru ini akan diproyeksikan terhadap sumbu X Namanya BX dan sumbu Y namanya BY BX adalah Nah karena X ini adalah sumbu X ya Pakai kos-kos sa mi BX adalah kos Jadi BX adalah B0 kos 45 Jadi sama dengan 1 per 2 akar 2 dari B0 Dan BY ini sama BY ini adalah pakai sin ya Jadi BY adalah B0 kos 45 juga Sama dengan setengah akar 2 B0 juga Saat ini ketinggian maksimum Jarak tempuh mendatar ini adalah R Ingat Arah ke sumbu X adalah GLB Arah ke sumbu Y adalah GLBB Dengan A nya adalah percepatan gravitasi bumi yang arahnya berlawanan arah dengan gerakan Jadi nanti gravitasinya benar-benar negatif Kalau tidak ada keterangan gravitasi ini adalah 10 Kita analisa BX dulu BX adalah kecepatannya Atau jarak bukan BX ya Tapi tepatnya jarak Nanti jarak ke X SX ini sama dengan R Sama dengan V0 X ya Dikali waktu Waktu ini kita hitung dulu Saat kecepatan maksimum Waktunya berapa Kita pakai rumus VT sama dengan V0 Y VT V0 plus AT AT A nya adalah gaya gravitasi bumi VT nya saat maksimum 0 VY nya saat maksimum 0 Jadi 0 sama dengan V0 Y adalah V0 Y nya disini Setengah akar 2 V0 1 per 2 akar 2 V0 Dikurangi 10 T Ya maka 10 T sama dengan 1 per 2 akar 2 V0 Dan T sama dengan 1 per 20 akar 2 V0 Ya Jadi T ini akan kita masukkan V0 X nya berapa V0 X nya adalah setengah akar 2 V0 1 per 2 akar 2 V0 Waktunya adalah 1 per 20 akar 2 V0 Ya maka R ini sama dengan Ini berarti 1 per 40 Ya akar 2 kali akar 2 adalah 2 V0 kuadrat Sama dengan 1 per 20 V0 kuadrat Ini adalah R nya Nah sekarang Ketinggianya Nah ini H Ya kita hitung pakai rumus GLPPS sama dengan V0 T Plus tengah AT kuadrat Jadi ini adalah H Sama dengan V0 nya V0 Y Ya ini V0 Y Nah V0 Y berapa? 1 per 2 akar 2 Dikali T T nya ini ya 1 per 20 akar 2 V0 Ya V0 Y V0 Y ini V0 juga 1 per 2 akar 2 V0 ya Dikalikan 1 per 20 akar 2 V0 Min Ya 1 per 2 A nya Adalah gravitasi ya 10 Ya setengah AT kuadrat T nya ini Jadi 1 per 20 akar 2 V0 kita kuadratkan Ya Ini nanti akan menghasilkan Ini Sama dengan ini tadi ya 1 per 20 V0 kuadrat Ya Jadi hitung-hitungannya sama dengan ini tadi Ya Setengah akar 2 V0 Kali 1 per 20 Akar 2 V0 kuadrat Ya Dikurangi Ini 10 per 2 Ini 5 Ya Ini dalam kurung Ini kalau kita kuadratkan Menjadi 1 per 200 ya Ini 2 Jadi 2 Per ini 20 2 per 400 Ya Ini langsung aja 2 per 400 Itu aja ya Jadi 5 kali 2 per 400 V0 kuadrat Ya 400 Ini 5 kali 2 10 Ya Jadi 1 per 40 Ya 1 per 20 V0 kuadrat Dikurangi Dikurangi 1 per 40 Ya V0 kuadrat Sama dengan 1 per 40 V0 kuadrat Sama dengan 1 per 2 R Ya Karena R ini adalah 1 per 20 V0 kuadrat Berarti 1 per 40 V0 kuadrat Adalah Setengah dari 1 per 20 V0 kuadrat Seperti itu ya Jadi jawabannya adalah Yang E Jadi ini pembahasan Untuk nomor 66 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya